Papua Barat, alam elok dan indah membentang di belahan timur Indonesia. Kaya akan sumber daya alamnya yang dikenal seluruh dunia. Keanekaragaman suku, budaya, dan karakteristik masyarakat Papua Barat menjadi daya tarik tersendiri. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat terhadap keamanan di Papua Barat, Polda Papua Barat hadir menjamin keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah hukum Provinsi Papua Barat. Terpaan badai pandemi yang melanda sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2022 tidak luput di bumi kasuari ini. Penanganan COVID-19 masih mewarnai awal tahun 2022. Penyesuaian gaya hidup baru terus digaungkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Polda Papua Barat hadir sebagai garda terdepan penanganan COVID-19 selalu gencar dalam penertiban protokol kesehatan, vaksinasi, dan pelaksanaan tugas pokok Polri yang tetap berjalan beriringan. Berbagai cerita yang mengisi perjalanan Polda Papua Barat di tahun 2022 ini, awal Januari dibuka dengan pengungkapan kasus kebakaran tempat hiburan malam 00 Sorong. Polda Papua Barat berhasil mengidentifikasi 17 jenazah korban dan berhasil menangkap para pelaku utama. Mengungkap kasus penyerangan Posramil Kisor di Kabupaten Maibrat yang terjadi pada September 2021 mengakibatkan empat personil TNI AD meninggal dunia. Polda Papua Barat berhasil menangkap para DPO. Di bidang sumber daya manusia, Polda Papua Barat berhasil melaksanakan perekrutan bintara afirmasi OTSUS sebanyak 1.496 anak asli Papua yang dididik menjadi anggota Polri serta mendapatkan bimbingan dan pelatihan secara khusus di Polda Papua Barat. Selanjutnya pada bulan Maret, di saat Indonesia sedang dilanda kelangkaan minyak goreng, dengan sigap Polda Papua Barat bersama stakeholder mengecek ketersediaan minyak goreng di pasaran dengan turun langsung mendatangi distributor dan toko-toko retail serta pedagang ecel. Di bidang lalu lintas, telah membangun RTMC sebagai pusat K3L Operasional Lalu Lintas yang dinilai korlantas sebagai salah satu RTMC yang paling representatif di wilayah Indonesia Timur. Melunching atlet di Manukwari yang berada di Jalan Trikora Wosi, membangun 3 unit samsat drive-thru dan mendapat penghargaan meraih predikat A atau pelayanan terima dari Mempan RB oleh IPT Samsat Manukwari. Di bidang kehumasan, Polda Papua Barat berhasil meraih penyargaan Kapolri dalam 5 terbaik film pendek pemulihan ekonomi nasional pada Rapim Polri tahun 2022. Inovasi kehumasan lainnya juga secara masif dilakukan dengan memberikan informasi kepada masyarakat melalui media podcast dan juga program TIVA atau Transparansi Informasi Untuk Anda. Pada bulan April, Kapolda Papua Barat melantik 3 Kapolres yang Polresnya baru ditetapkan pada bulan Januari oleh Kapolri yaitu Polres Pegunungan Arfad, Polres Maibrat, dan Polres Tambrau berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST garis miring 748 garis miring angka rumah 4 garis miring KEP garis miring 2022 tanggal 14 April 2022. Memasuki bulan Juni, Polda Papua Barat tidak hanya melaksanakan tugas sehari-hari di bidang pelayanan, tetapi juga aktif membina masyarakat dan turut berpartisipasi dalam Lomba Nusantara Gemilang yang diadakan oleh Mabes Polri. Pada saat itu, tim taribinaan DITMIMNAS Polda Papua Barat berhasil terpilih di zona Indonesia Timur ke Jakarta dan berhasil masuk 10 terbaik art performing. Di bidang lalu lintas, berhasil meraih juara satu lomba Kampung Tertib berlalu lintas tingkat nasional di Kampung Malasom, Kabupaten Aimas. Pada bidang reserse, DITRAS KRIMSUS berhasil meraih penghargaan Kapolri terkait kinerja terbaik zona 3 bidang reserse kriminal khusus. Mendekati 1 Juli, Donor menyambut Hari Bayangkara ke-76. Berbagai kegiatan dilaksanakan di Polda Papua Barat antara lain, Donor Darah Presisi, Hitanan Masak, Pengobatan Gratis, Lomba Menembak, Goes Bersama, Olahraga Bersama, Ziarah Taman Makam Pahlawan, dan Pecucian Pataka Polda Papua Barat. Di dalam kemeriahan Semarak Haribayangkara ke-76, terjadi pergantian kepemimpinan di Polda Papua Barat dari Irjenpol Dr. Tornagogo Siombing SIK-NSI kepada Irjenpol Daniel Tayimonang Silitonga SHMA. Rangkaian penyambutan dan perpisahan mewarnai bulan ini yang pergi meninggalkan kesan dan yang datang membawa harapan. Di bawah kepemimpinan Irjenpol Daniel Tayimonang Silitonga SHMA, beliau mengawali langkahnya di Papua Barat dengan memimpin puncak acara Hari Bayangkara ke-76 dengan sukacita. Satu minggu memimpin Polda Papua Barat, Irjenpol Daniel Tayimonang Silitonga SHMA langsung mengadakan pertemuan dengan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di Manokwari. Selang satu minggu kemudian, Kapolda Papua Barat melakukan pengecekan melalui jalur darat menuju satuan jejaran diantaranya ke Polres Tambral, Polres Maibran, Polres Sorong Selatan, Sorong, Polres Sorong Kota, Mako Batalion B Pelopor, Mako Dit Pol Airud, Polres Manokwari Selatan, Polres Teluk Wondama, Polres Pegunungan Arfad, Polres Teluk Bintuni, Polres Kayimana, dan Polres Fakfak. Pada bulan Agustus, selain melaksanakan tupuksinya sebagai pelindung pengayong dan pelayan masyarakat, Polda Papua Barat juga peduli kepada generasi muda Papua yang memiliki potensi untuk memajukan perekonomian di Papua Barat dengan melaksanakan talk show bersama Papua Muda Inspiratif. Seiring dengan semangat tersebut, Polda Papua Barat bersama TVRI melaksanakan program acara bakat orang muda yang mengajak anak muda untuk berkarya. Di bidang keuangan, Polda Papua Barat kembali mendapat 31 penghargaan dari Kanwil dan KPPN Direkturat Jenderal Perbendaharaan menjadi instansi pemerintah terbaik dalam pelaksanaan anggaran semester 1 tahun 2022. Untuk menciptakan keharmonisan dengan awak media, Polda Papua Barat melaksanakan nonton barang film sayap-sayap patah bersama para wartawan di Manukwari. Pada bulan Agustus juga, Polwan Polda Papua Barat berpartisipasi dalam menyambut Hut Polwan yang ke-74 dengan melaksanakan berbagai kegiatan humanis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di antaranya. Polwan Go to School Bakti Kesehatan berupa pengobatan gratis, vaksinasi, donor darah dan fogging nyamuk, bakti reliki, olahraga bersama, dan ziarah Taman Makam Pahlawan. Dan di puncak acaranya, memasuki bulan September, Polwan Polda Papua Barat mengikuti upacara syukuran secara virtual dengan Mabes Polri. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Polda Papua Barat berhasil menaikkan tipologi 2 Polres berdasarkan Surat Menteri PAN-RB nomor B Garis Miring 802 Garis Miring MKT 01 Garis Miring 2022 tanggal 4 Agustus 2022 perihal persetujuan pembentukan 7 Polres dan peningkatan tipe 12 Polres serta keputusan Kapolri nomor 1161 dan 1160 tanggal 30 Agustus 2022. Polres Manukwari dan Polres Sorong Kota naik tipe dari D atau Polres menjadi tipe C atau Polresta. Melangkah ke bulan Oktober Polda Papua Barat semakin gencar meningkatkan pelayanannya di bidang kesehatan dengan menggelar operasi Katara Kratis untuk masyarakat se-Papua Barat yang dilaksanakan oleh Bitdokas Polda Papua Barat bersama Yayasan Terang Papua Yayasan Karya Alpha Omega dan Pak Guyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia dan berhasil mengoperasi 235 pasien Selain itu Polda Papua Barat juga menggelar bakti kesehatan dan trauma healing serta bakti sosial kepada masyarakat Mirga Teluk Bintuni yang terdampak pasca kejadian pembantaian buat pekerja Jalan Trans Bintuni Maibrat dalam Satuan Tugas Operasi Petik Bintang Mansinam 2022 Dalam operasi tersebut Satgas Gakung berhasil menangkap satu orang DPO Pos Ramil Kisor Kabupaten Maibrat dan menangkap satu orang atas kepemilikan senjata api ilegal di Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni Polda Papua Barat juga memberikan penghargaan kepada enam personel berprestasi yang berhasil menangkap pelaku curanmor sekaligus tahanan yang melarikan diri dan masuk dalam DPO Di sisi lain Tim Pusat Sejarah Mabes Polri didampingi Wakapolda Papua Barat mengunjungi Kampung Rumbati Kabupaten Fakfak sebagai sejarah pendaratan pertama Pasukan Pelapor Primop di Tanah Papua Di bulan November inovasi pelayanan ditorekan kembali atas inisiasi Kabupaten Papua Barat yang peduli terhadap angka putus sekolah yang mencapai 68.000 anak di Papua Barat Kabupaten Papua Barat mengambil langkah nyata untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak di Papua Barat yang putus sekolah dengan mendirikan yayasan kasih Lumbaikoteka berupa rumah belajar Paket A B dan C di Manokwari Kota Sorong dan Teluk Bintuni Sekolah Sepak Gula Bayangkara dan Sekolah Tinju di Manokwari Semua program tersebut gratis tidak dipungut biaya Di bidang penegakan hukum Polda Papua Barat berhasil menangkap penambang emas ilegal di Pegunungan Arfad dengan menetapkan 33 orang tersangka dan barang bukti berupa ekskavator pompa air karet tambang dan selang Inovasi lain dilaksanakan dalam rangka menyambut hari pahlawan Polda Papua Barat bersama komunitas trail dan offroad Manokwari melaksanakan touring merah putih mengibarkan meneram merah putih serta pengucapan ikrar anak Papua di Puncak Kobre Kabupaten Pegunungan Arfad pada ketinggian 2389 MDPL dilaksanakan juga kerja bakti membersihkan taman makam pahlawan dan pasar-pasar sekaligus Kampolda berusukan di pasar sanggar Selain itu dilaksanakan juga Lomba Yospan Jalan Merah Putih Kapolda Kap untuk mengangkat kearifan lokal masyarakat Papua Pada kesempatan lain Kapolda Papua Barat gaungkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengunjungi beberapa pesantren di Kabupaten Manokwari Inovasi dalam pemulihan ekonomi dilaksanakan oleh Ditreskrimsus Polda Papua Barat dengan menggelar workshop pemahaman legalitas UMKM Seiring peningkatan pelayanan kepada masyarakat Polda Papua Barat juga melakukan peningkatan kemampuan personilnya dengan mengadakan pelatihan di SPN Polda Papua Barat antara lain melaksanakan pelatihan pembuatan konten kreatif dan public speaking pelatihan penjagaan mako dan pelatihan babin kamtipas Di bidang teknologi informasi BTIK memasang instalasi repiter konvensional untuk mendukung komunikasi radio pada daerah operasi petik bintang Mansinam di kampung Vankairo Aifat Timur Kabupaten Maibran Di penghujung tahun 2022 diawali dengan pelepasan wisudawan dalam mempacara wisuda purna bakti personel Polda Papua Barat yang sudah purna tugas sebagai wujud penghormatan atas pengabdiannya Dalam rangka pengamanan Hari Raya Natal 2022 Kapolda Papua Barat bersama pejabat utama meninjau pos pengamanan operasi lilit dan memberikan serana kontak kepada anggota yang melaksanakan pengamanan Selanjutnya Kapolda Papua Barat juga melakukan sinak bahan pokok jelang pergantian tahun bersama PJ Gubernur Papua Barat untuk pemantauan harga bahan pokok di sentra-sentra ekonomi Tahun 2022 memang tidak mudah namun tidak membuat kami gundah menghadapi berbagai macam tantangan kami pun menemukan secerca harapan lewat inovasi sebagai solusi jalan mewujudkan Polri yang presisi Selamat menyongsong tahun baru 2023 Wajah Kema Nenek Kapoka melayani dengan hati Galidoskop Polda Papua Barat Tahun 2022 Terima kasih telah menonton